Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menjalani ibadah kuasa seperti biasanya. Kita juga diberi kesempatan untuk bisa merenungi seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan di dunia ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kajian yang bertemakan berpuasa komentar di media sosial, cara rakyat agar tak menurut permusuhan dan maklumat sosial. Pemirsa yang saya hormati, kini kita telah berada di era kemerdekaan bebas berpendapat dan berkespirasi, yang dimana semua orang bisa berpendapat dan bersuara tanpa adanya tekanan dan intimidasi. Dan kebebasan seperti ini telah dilindungi oleh undang-undang negeri. Di saat sebagian warga di negara lain masih terbelanggu kemerdekaan berpikirnya, kita di Indonesia Alhamdulillah sudah beranjak dari masa seperti itu. Kita pun punya peluang untuk terus berkarya, berbagi ide, bahkan kita bisa memberi kritik terhadap sesuatu yang menurut kita perlu diperbaiki. Namun demikian, kita juga dibalik kebebasan ada tanggung jawab yang besar. Kebebasan tidak selama nyemutlak. Ia dibatasi oleh kebebasan orang lain, diikat oleh tata kerama, dan juga mesti memperhatikan hal yang baik dan buruk yang akan ditimbulkan. Tanggung jawab ini semakin relevan di era media sosial seperti ini. Di saat semua orang bisa berkomentar, berpendapat, bersuara, bahkan berpatwa tentang apa saja. Pemirsa yang saya hormati, media sosial ibarat pisau. Ia penting dan bermanfaat sejauh ia digunakan untuk yang bermanfaat dan berguna. Tetapi sebaliknya, ia juga berbahaya ketika ia digunakan untuk yang berbahaya dan tidak ada gunanya. Pun demikian, media sosial merupakan sarana yang bisa membuat kita produktif berkarya. Tetapi, media sosial juga merupakan sarana yang bisa membuat kita bermalas-malasan dan berleha-leha. Media sosial merupakan sarana yang bisa memfasilitasi kita untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga yang berjauhan. Tetapi, media sosial juga merupakan sarana yang bisa memfasilitasi kita untuk menimbulkan permusuhan dan merusak hubungan. Media sosial merupakan sarana yang bisa memudahkan kita menimbulkan ilmu dalamnya kewawasan. Tetapi, media sosial juga merupakan sarana yang bisa memudahkan kita untuk terprovokasi dan terjerumus dalam kesesatan. Dari sini kita bisa sadar bahwasannya, betapa pentingnya kita untuk berhati-hati dalam menggunakan akun media sosial kita. Lalu, bagaimana caranya kita berhati-hati? Kuncinya ada tiga. Yang pertama, kita tidak gampang mengugah pastingan. Yang kedua, kita tidak gampang menelan informasi. Dan yang ketiga, kita tidak gampang membagikan konten dan video sebelum kita pastikan konten tersebut benar-benar banyak masalahnya dibanding muborotnya. Karena apa guys? Karena seringkali kita membagikan konten, tetapi itu banyak muborot yang dibanding masalahnya. Maka pantaslah Rasulullah s.a.w. mengingatkan. Beliau bersabda, Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik atau diamlah. Pesan maha penting dalam hadis ini terlihat dari dikaitkannya perintah untuk berhati-hati dalam berkata dengan keimanan kepada Allah dan dia akhir. Di era media sosial seperti ini, pesan tersebut kira-kira selaras dengan nasihat seperti ini. Jika kita tidak bisa membuat konten atau berkomentar yang baik, maka berhentilah bermedia sosial. Karena itu semua akan berdampak pada kesempurnaan imanmu. Pemirsa yang saya hormati, Salah satu godaan yang paling berat, paling sulit, paling sukar dihindari oleh para pengguna media sosial adalah berkomentar. Terlebih-lebih lagi ketika ada isu yang sedang viral. Masalah muncul ketika mereka membaikkan otoritas ketika berkomentar. Padahal, setiap topik pembicaraan mempunyai ahlinya masing-masing. Ahli medis laik bicara tentang kesehatan, ahli fikir laik bicara tentang hukum Islam, dan ahli politik pun begitu. Mereka laik berbicara tentang kepolitikan. Tidak sempatasnya semua orang bisa berbicara, bisa berkomentar di luar kapasitasnya. Inilah yang dinamakan tanggung jawab yang tidak relevan. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman dalam Al-Quran, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ شَوْبُونِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَطْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّا سَمْعَ وَالْبَسْوَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُلَا إِكَا كَانَ عَنْهُ مَسْعُلًا Yang artinya, dan janganlah kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. إِنَّا سَمْعَ وَالْبَسْوَرَ وَالْفُعَادَ Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. كُلُّ أُلَا إِكَا كَانَ عَنْهُ مَسْعُلًا Semuanya itu akan berdampak. Semuanya itu akan dibintai pertang jawabannya. Lalu, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya فَيَسْفِلُقْ بَفْرِيَقُهُ بَيْنَ الْإِسَّمُ لِزِنِيقُهُ Beliau mengingatkan bahwa dampak buruk yang akan ditimbulkan dikasih semua orang berkomentar di luar kapasitasnya. Beliau berujar, دِعَجِلَ جُوْهَلْ كَثُرُ الْخِلَفُ بَيْنَ النَّاسِ Ini artinya, karena orang bodohlah banyak terjadi perdebatan dan persilisihan antar sesama manusia. Dan jikalau orang bodoh tersebut diam, maka akan berkuranglah perdebatan dan persilisihan antar sesama manusia. Pemirsa yang saya hormati, di bulan Ramadan ini, seyokinanya kita bisa merenungi. Sudah sampai manakah kemampuan kita dalam menanggapi semua hal yang ada di media sosial atau di mana saja? Sudah sesuaikah dengan kapasitas kita? Banyak mana antara mudohrat dan masalahatnya? Bukankah ini memenyetperi tepat untuk kita berpuasa komentar tentang apa saja? Berpuasa komentar bukan berarti kita berhenti di media sosial. Layaknya bulan puasa. Kita bisa makan dan minum di waktu tertentu saja. Pun demikian. Sebagai apa? Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran-kehadiran kita dalam berkomentar. Dengan puasa seperti ini, kita secara tidak langsung telah menjalankan imsak atau semangat menahan diri. Yang sebagai esensi puasa. Kita juga turut membendung konten yang negatif, konten yang mengadung usul fitnah, usul hibah, dan adu domba. Semoga Ramadhan kali ini akan menjernihkan hati dan akal pikiran kita dari sampai informasi, provokasi, dan manipulasi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mohon tuntun dan mimpilah jari-jari dan pikiran kami ke jalannya Kauri Al-Bawai. Mungkin cukup sekian yang apa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. U'udur ma'kola wa'ala ta'udur ma'kola. Ihdi nasyirah wal-masyirahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.